Intro Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Bupati Pasaman Barat menggelar upacara peringatan Hari Pahlawan di Aula Kantor Bupati Pasaman Barat Dalam upacara tersebut, Bupati Pasaman Barat Hamswardi bertindak sebagai inspektor upacara Rabu 10 November 2021 Upacara dihadiri oleh Wakil Bupati Risnawanto, Sekretaris Daerah Hendra Putra, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Port Kopimda Pasaman Barat Serta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Bupati Hamswardi menyampaikan upacara Hari Pahlawan rutin digelar setiap tahunnya Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjasa untuk Indonesia Kesadaran akan jasa para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan harus dipertahankan untuk Indonesia yang lebih maju Hari Pahlawan menjadi salah satu contoh tekan gigi berjuang dan tidak pernah peduli akan halangan Serta pantang menyerah tanpa mengenal perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan Menjadikan perbedaan sebagai pemersatu bangsa Semangat dan keyakinan pahlawan harus menjadi inspirasi Serta dapat mengemban misi bersejarah dalam mengalahkan kemiskinan dan kebodohan di Indonesia Khususnya Pasaman Barat Yang memiliki potensi sumber daya alam melimpah dengan letak geografis yang strategis Bupati Hamswardi menghimbau kepada seluruh masyarakat Untuk dapat menyatukan tekat dan langkah secara aktif Dalam membangun Indonesia yang lebih baik Khususnya Kabupaten Pasaman Barat untuk lebih maju ke depannya Dari Simpang 4, reporter Disko Minpo Pasbar melaporkan Khususnya Kabupaten Pasaman Barat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!